Peran manusia terhadap lingkungan Kemudian untuk mempercepat evolusi juga dengan membudidayakan hewan dan tumbuhan Menciptakan habitat baru serta penyebaran hewan dan tumbuhan Perkembangan hewan dan tumbuhan yang dipelihara oleh manusia melahirkan varietas baru Peranan manusia terhadap lingkungan yang kedua Manusia sebagai makhluk pengotor Manusia satu-satunya makhluk yang mengotori lingkungannya Sumber kotoran manusia ini berasal dari perkebunan, tempat kerja, alat transportasi, dan kegiatan lain Dalam mengusahakan kehidupan yang lebih baik Manusia sengaja maupun tidak sengaja menambah pengotoran pada lingkungannya sendiri Kegiatan manusialah yang menyebabkan keselarasan alamnya kemudian berubah Karena dijadikan sebagai pemukiman dan tempat industri Peranan manusia terhadap lingkungannya yang ketiga adalah Mensukseskan keluarga berencana Tujuan dari kebijakan kependudukan ini adalah untuk mengatur jumlah penduduk dan kualitasnya Sehingga kemakmuran dapat meningkat Yang dilakukan dalam KB adalah Pengendalian kesuburan melalui beberapa tahapan tertentu Program KB sekarang sudah menuju pada Atau norma keluarga kecil dengan jumlah anak paling banyak dua orang Cara yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi masalah kependudukan dan lingkungan Yang kedua adalah Melaksanakan program transmigrasi Transmigrasi adalah Perpindahan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya Di dalam batas-batas suatu negara Dan dalam rangka kebijaksanaan pemerintah Untuk tercapainya penyebaran penduduk yang Cara yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan dan lingkungan Yang ketiga adalah Melaksanakan program industrialisasi Dalam melaksanakan program industrialisasi Diharapkan luas tanah yang tidak cukup untuk menampung keluarga melalui pertanian Diubah menjadi daerah industri Cara yang digunakan pemerintah untuk menangguliki Cara yang digunakan pemerintah untuk menanggulik Terima kasih.